Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Anda berancak tidur, Renungan Malam hadir dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Pertimbangan yang baik dan jahat bersama saya Yohana Ibrahim. Pada prinsipnya, ketika manusia makan buah, pengetahuan tentang yang baik dan jahat, maka manusia menempatkan diri dalam posisi sebagai manusia yang dalam tindakannya berdasarkan pertimbangan yang baik dan jahat. Yang mana hal ini tidak dirancang oleh Allah. Dengan makan buah, pengetahuan tentang yang baik dan jahat, bukan berarti manusia menjadi biadab seperti binatang. Tetapi dalam bertindak dan mengambil keputusan, manusia terpenjara dalam kawasan antara yang baik dan jahat. Manusia memang masih bisa berbuat baik, itulah sebabnya Allah memberikan hukum agar manusia difasilitasi untuk tetap eksis sampai pada kedatangan juru selamat. Khususnya dalam hal ini, atas umat pilihan yaitu bangsa Israel, sebenarnya makhluk ideal yang Allah rancang bukanlah makhluk hukum, melainkan makhluk ilahi yang dalam segala sesuatu yang dilakukannya bisa selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kontrat ilahi. Allah merancang manusia berkeadaan seperti dirinya, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, sebagaimana Allah adalah pribadi yang tidak pernah berbuat jahat atau tidak ada pertimbangan untuk melakukan sesuatu yang salah. Demikian pula, mestinya keadaan manusia. Manusia dirancang untuk memiliki moral seperti Allah. Di mana segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dapat selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Berarti, manusia tidak mampu berpikir seperti Allah berpikir. Manusia tidak akan mampu bertindak seperti Allah bertindak. Manusia tidak mampu memiliki kekudusan seperti kekudusan Allah Bapak. Dengan demikian, manusia tidak layak menjadi anak-anak Allah, serta anak-anak Allah yang harus berkeberadaan seperti Bapak. Jadi, bukan tanpa alasan, kalau Allah berfirman agar kita berkeadaan kudus seperti Allah Bapak. Kemudian disambung dengan kalimat, kalau kita memanggil Allah sebagai Bapak, maka harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. 1 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-17 Mengapa harus hidup dalam ketakutan Allah? Karena harus menghormati Allah dengan hidup dalam kekudusan seperti kekudusannya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak memiliki kecerdasan rohani sesuai dengan standar makhluk tiptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun tidak memiliki kecerdasan rohani sesuai rancangan Allah semula, manusia masih bisa berbuat baik. Tetapi manusia berkeadaan bisa terseret oleh setan atau iblis untuk melakukan kejahatan setingkat iblis sendiri. Hal ini tidak disadari oleh banyak orang. Memang kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak otomatis membuat manusia menjadi biadab seperti binatang atau seperti setan. Tetapi manusia berpotensi berkeadaan seperti binatang bahkan seperti setan sendiri. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa maka manusia bisa berkeberadaan seperti Allah yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Ini berarti manusia tidak akan pernah memiliki pertimbangan yang jahat. Dengan adanya yang baik dan jahat sebagai hasil memakan buah yang dilarang Allah maka manusia terpenjara dalam keadaan tidak mampu mencapai keadaan segambar dan serupa dengan Allah sesuai rancangan Allah semula. Sesungguhnya inilah inti dusta dari setan atau iblis Dengan makan buah yang dilarang itu manusia tidak akan pernah menjadi seperti Allah Justru manusia berpotensi berkeberadaan seperti iblis Dalam hal ini patutlah setan atau iblis disebut sebagai bapak segala dusta Dengan keberadaan manusia ada dalam kawasan memiliki pertimbangan baik dan jahat dalam mengambil keputusan dan bertindak Iblis memiliki akses untuk menarik atau menyeret manusia kepada tindakan dan perbuatan yang melawan Allah seperti yang ia lakukan Walaupun tentu dalam hal ini setan atau iblis tidak bisa memaksa manusia menuruti bujukannya tetapi manusia berpotensi untuk berkeberadaan seperti iblis Keselamatan dalam Yesus Kristus bukan hanya membuat manusia bisa berbuat baik dan menjauhi kejahatan Tetapi manusia hendak dikembalikan ke rancangan semula Allah dimana manusia bisa berkeberadaan tidak bisa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah Rancangan Allah adalah manusia bisa berkeberadaan segambar dan serupa dengan diri Allah Dengan keberadaan segambar dan serupa dengan Allah maka seseorang yang ada pada level ini tidak lagi memiliki pertimbangan untuk melakukan sesuatu yang jahat Iblis tidak dapat memiliki kesempatan untuk dapat menjatuhkan orang percaya tersebut Orang percaya seperti ini tidak akan pernah terseret memiliki spirit atau gairah seperti yang ada pada diri setan atau iblis Dalam hal ini umat pilihan harus memilih apakah mau menjadi seperti Allah yaitu menjadi serupa dengan Yesus atau menjadi seperti musuhnya Inilah isi perjuangan kita sebagai umat pilihan yaitu mengalami pertumbuhan untuk bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah yang modelnya adalah Yesus sehingga kita tidak akan pernah terseret menjadi makhluk seperti setan atau iblis Kita bukan saja bisa menjadi baik tetapi juga menjadi sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus Inilah yang disebut sebagai kecerdasan rohani Dengan keberadaan segambar dan serupa dengan Allah Maka seseorang yang ada pada level ini tidak lagi memiliki pertimbangan untuk melakukan sesuatu yang jahat Malam semakin larut Anda harus segera beristirahat Terima kasih untuk kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih